narasumber yang telah berada di hadapan kita semua. Beliau adalah Andrian Permadi, MPD. Beliau menjabat Kepala Divisi Pelatihan di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2010. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun mengajar, salah satunya adalah mengajar IELTS Preparation Program untuk berbagai pembelajar, diantaranya LPDPS Scholarship Awardees, dosen, tenaga kependidikan, guru, dan lain-lain. Skor IELTS Speaking terakhir beliau adalah 8,5 dari skor maksimal 9. Selain itu, beliau juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Di salah-salah kesibukannya, beliau juga menjadi konten creator untuk YouTube channel Andrian Permadi, yang berisi berbagai materi pembelajaran bahasa Inggris. Hadirin, sebelum sedar ini mulai, kami informasikan bahwa e-certificate hanya diberikan kepada Anda yang mengklaim exit ticket. Link exit ticket akan dibagikan di akhir sedaring melalui chatbox. Kami informasikan pula bahwa selama sedaring, Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetik pertanyaan di Q&A box, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab di akhir sedaring pukul 3 sampai 3.15. Hadirin, kita sambut Bapak Andrian Permadi MPD dengan memenuhi chatbox Zoom dan mengetik clap-clap-clap kepada Bapak Andrian. Terima kasih banyak, Pak Fauzi. Ya, terima kasih banyak atas perkenalannya yang begitu dasyat. Selamat sore aditin sekalian. Mama saya Andrian dan saya akan menjadi narasumber pada sedaring kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sedaring-sedaring Balai Bahasa OP. Hingga saat ini, saya melihat ada banyak peserta yang setia mengikuti sedaring Balai Bahasa OP. Dan bagi hadirin sekalian yang baru mengikuti sedaring Balai Bahasa OP, welcome to this webinar. I hope that you'll enjoy and have a beneficial experience throughout the webinar. Hadirin sekalian. Judul sedaring ini adalah IELTS Speaking Hacks, Essential Tips for a Successful Interview. Nah, sebelum kita bicara tentang IELTS, mari kita bicara tentang speaking. Apakah hadirin sekalian seringkali berpikir, Pak, sebenarnya kalau saya dengar atau saya menyimak seseorang berbicara bahasa Inggris, saya mengerti, tapi pas saya ngomong, kenapa ya nggak keluar? Apakah hadirin sekalian berpikirannya yang sama? Nah, dalam sedaring ini, dalam webinar ini, kita akan memupas tuntas tidak hanya IELTS Speaking Hacks, tapi the speaking phenomenon itself. So, let's start. Hadirin sekalian, di slide pertama ini, kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang sedang mengobrol ya. Dan IELTS Speaking Hacks sendiri, pada hakikatnya adalah seperti mengobrol. Perbedaannya adalah kita mengobrol dengan seorang yang tidak kita kenal, yang baru bertemu, dan native speaker. Tapi pada hakikatnya sama. Nah, hadirin sekalian, menurut hadirin sekalian, obrolan yang sukses itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, obrolan yang sukses itu adalah ketika obrolannya itu nyambung, yang saya ajak ngobrol itu menyenangkan, dia menyimak semua hal yang saya utarakan, dan lain sebagainya. Nah, hakikat yang sama juga berlaku pada IELTS Speaking Test atau IELTS Interview. Karena apabila kita bisa membuat obrolan tersebut menarik atau menyenangkan, there will be a big chance that we will have a very satisfying result. Jadi sebelum kita bicara IELTS Speaking Test, mari kita bicara tentang speaking itself. Nah, izinkah saya untuk berbagi pengalaman dari peserta didik atau test takers, siswa yang telah saya ajar sebelumnya, dan apa yang mereka utarakan tentang speaking. Undek-undek mereka. Inilah curhatan mereka. Oke, mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk merendungi curhatan mereka tersebut apakah, dan tentukan apakah hadirin sekalian memiliki perasaan yang sama atau tidak. Kita mulai dari Kevin, salah satu siswa saya, LPDP Scholarship Awardee. Dia bilang, Pak, kalau dengar sih saya ngerti, tapi pas mau ngomong kok susah ya, nggak keluar. Uniknya seperti itu ya, productive skill seperti speaking itu. Uniknya, kita bisa belajar banyak, tapi kenapa kok waktu kita mau ngomong, nggak keluar aja. Ibu Indriani, PNS, suatu badan dalam program dengan BKD Provinsi, Jabar, dia bilang, Pak, pas ditanya saya nggak bisa jawab. Ngeblank, katanya. Itu kata Ibu Indriani. Ngeblank. Seringkali ini yang peserta didik atau taste taker utarakan ketika mereka melakukan atau setelah melakukan IELTS interview atau IELTS speaking test. Blank. Pak Heri, dosen, dia bilang ke saya, Pak, waktu ditanya what's your favorite snack? Saya nggak bisa jawab. Padahal gampang ya. Ya, gampang. Padahal kenapa yang nggak bisa jawab? Mungkin ngeblank. Dan yang terakhir, Pak Andri, guru. Pak, si kata itu ada di kepala saya sebenarnya. Tapi kok nggak keluar dari mulut ya? Karena taste takers atau participants who have gone through the IELTS preparation course ini, mereka yang sudah belajar dalam program kami di sini, dalam IELTS preparation course, mereka belajar banyak kosa kata. Banyak juga yang belajar advanced vocabularies. Tapi kenapa ya? Kok nggak keluar? Nah, menurut salah seorang pakar dalam English language teaching, Harmer, di tahun 2007, dia bilang kalau speaking is the ability to process information and language on the spot. Kata kuncinya itu. On the spot. Jadi itu yang membedakan productive skills, salah satunya seperti speaking. Karena everything is spontaneous. Semuanya itu spontan. Jadi tidak sederhana kita menghapal kosa kata lalu akan keluar. Akan ada banyak kemungkinan yang terjadi. Karena everything is on the spot. So, IELTS is a test. Dan test itu bisa menyebabkan banyak hal. Salah satunya menjadi gugup, atau tidak tenang selama interview. Dan banyak dari high performers, atau high achiever students kami, yang tiba-tiba ngeblank ketika wawancara. Dan dalam sedaring ini, kita akan membahas dan mengupas tentang fenomena-fenomena tersebut, dan sekaligus saya akan memberikan beberapa tips agar hadirin sekalian bisa menggunakan tips tersebut untuk menghadapi IELTS speaking test atau IELTS interview. Dan tips yang paling penting itu akan ada di akhir presentasi. So, stay tuned. Please be involved in the webinar throughout the sessions. Jadi saya akan membagikan tips dan agenda untuk seminar daring kali ini adalah kurang lebih akan ada lima agenda. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan apa itu IELTS speaking test. Lalu kita akan berkenalan dengan jenis-jenis pertanyaan IELTS speaking test. Jadi pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan dalam IELTS speaking test. Dan yang paling penting pembahasan tips. Karena tips, kalau mungkin lebih seriusnya strategies ini adalah yang biasanya kami berikan kepada para siswa kami atau peserta IELTS preparation course. Dan kita akan ada simulasi wawancara mengenal IELTS speaking, band descriptors, dan Q&A sessions. Dan mungkin yang paling menarik itu akan ada simulasi wawancara IELTS di mana hadirin sekalian bisa berpartisipasi. Tapi jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Karena ini bukan test. Dan bukan Bapak Ibu yang akan saya tanya. Bukan. Karena justru sebaliknya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bertanya kepada saya. Dan kita akan mengobrol ya. Karena essentially the IELTS speaking test is basically having a chat or a conversation with someone using English. Baik. Oke. Everyone is ready? We will start with the first agenda. Kita akan berkenalan dulu dengan IELTS speaking test. Apa itu IELTS speaking test? Nah, saya yakin banyak di antara hadirin sekalian yang sudah mengetahui IELTS speaking test itu seperti apa. Apalagi dengan adanya internet ya. Pasti banyak yang sudah menonton YouTube channel, interview-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas overview ini secara rinci. Saya akan hanya membahas secara sekilas saja. Dan mungkin untuk mengingatkan kepada hadirin sekalian yang mungkin belum pernah berkenalan dengan IELTS speaking test. Jadi, IELTS speaking test is basically an interview. Ini wawancara. Mengobrol. Perbedaannya adalah, obrolannya itu adalah dalam konteks akademik yang terdiri dari tiga bagian. Part 1, 2, and 3. Part 1 itu sebenarnya adalah introduction and interview. Jadi, perkenalan. Karena kan kalau kita ketemu dengan orang baru itu harus kenalan dulu ya. Dan wawancara. Tanya-jawab. Biasanya ada 8-10 pertanyaan. Topiknya sehari-hari. Dan berhubungan dengan diri kita. Hence, part 1 is all about you. It's all about you. Oke. Lalu part 2. It will last for 3-4 minutes ya. Jadi, kalau di part 2 ini, pada dasarnya Bapak Ibu, Hadir dan sekalian akan berbicara sendiri. Akan bercerita. Sama seperti kalau kita curhat ke teman kita ya. Kita bercerita tentang sesuatu. Nah, perbedaannya adalah ceritanya itu akan dipandu dengan suatu cue card atau booklet. Nanti examinernya akan memberikan cue card atau booklet tersebut. Dan kita membuat catatan singkat dari booklet atau cue card tersebut. Dan kita bercerita. Sama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Dan yang terakhir, bagian yang paling menantang. Part 3. Itu berlangsung selama 4 sampai 5 menit. Akan berisi tentang diskusi. Dengan topik yang cukup abstrak atau spesifik ya. Jadi, kalau part 1 itu berbicara tentang diri kita sendiri. Atau hal-hal yang berhubungan dengan diri kita. Part 3 itu akan lebih ke pembahasan tentang wawasan kita secara umum. Mungkin tentang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Beberapa contoh atau sampel questions dalam IELTS speaking test sebagai berikut ya. Part 1 is all about you. Tentang hadirin sekalian. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini. Pertanyaannya itu tentang. Let's talk about your free time. Kita ngobrol tentang waktu luar menghadirin sekalian. Do you spend a lot of time with your friends? Sering menghabiskan waktu banyak tidak dengan teman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan sangat sederhana. Sangat umum. Topiknya sehari-hari dan berkaitan dengan diri kita semua. Karena memang tujuannya, part 1 itu adalah untuk sebagai pemanasan lah, kalau kita bisa bilang ya. Agar interviewee itu merasa relax dengan conversation-nya. Dan bisa menjawab secara panjang dan lebar. Saya akan jelaskan apa itu panjang dan lebar nanti ya. Part 2 ini adalah contoh dari cue card-nya menjelaskan tentang journey katanya atau travel. Nah, nanti hadirin sekalian akan membaca cue card ini dan membuat catatan singkat. Dan bercerita selama 1-2 menit ya. Dan yang terakhir mungkin yang paling menantang itu tentang part 3, 4-5 menit. Nah, kalau bisa dilihat topiknya itu tentang transportation. Jadi, memang topik itu bukan tentang Anda lagi, tapi tentang transportasi. Kita ngobrol transportasi. Tentang apa sih? Di sini kan ada pertanyaannya misalnya, Why do people prefer to travel by car? Kenapa orang itu lebih suka berpergian dengan mobil? Kenapa ya? Kalau di Indonesia mungkin karena, ya mungkin karena convenient, karena lebih nyaman. Karena transportasi masal di sini tidak senyaman di luar negeri seperti itu. Nah, ini adalah beberapa IELTS speaking sample questions yang nanti akan kita hadapi. Kalau saya lebih melihatnya sebagai ini loh yang akan kita obrolkan nanti. Kita akan obrolkan tentang diri kita masing-masing. Terutama tentang diri Anda saja untuk part 1. Dan tentang cerita Anda. Dan tentang hal atau wawasan umum. Oke. Nah, sekilas saja itu tentang IELTS speaking overview atau sample questions. Dan di sedaring ini, kita hanya akan membahas tentang part 1 dan part 3. Saya tidak akan membahas part 2, karena waktunya mungkin tidak cukup ya. Tapi apabila hadirnya sekalian ingin mengetahui lebih banyak tentang how we do things at the IELTS preparation course, please join our services at Kupil Language Center. Jadi ini adalah tipsnya. So, here are the tips. Sudah siap semuanya? Oke. Tips number one. Kebanyakan dari kita, peserta atau siswa, berpikir bahwa kalau saya mau wawancara IELTS, saya mau pakai kosa kata ini. Yang saya bilangnya sih fancy vocabularies, bukan advanced vocabularies. Ada siswa yang siap-siap, Pak, saya mau pakai idiomsnya 6 atau 10 mungkin seperti itu. Mereka mau pakai hal-hal yang sifatnya fancy, yang gaya seperti itu. Karena ingin skolnya tinggi. Padahal ada hal-hal esensial yang kebanyakan dari kita lupakan atau take it for granted. Yang pertama adalah menyimak. Jadi tips number one itu sebenarnya adalah listen. Listen to details stated on the questions. Jadi, simak. Speaking itu sangat berkaitan dengan listening. Both skills are interrelated, saling berhubungan. Jadi, meningkatkan speaking skill itu bersamaan harus dengan meningkatkan keterampilan menyimak. Kalau hadirin sekalian kalau ngobrolnya dengan siapapun itu, kesel nggak kalau yang diajak ngobrol itu nggak dengerin omongan kita? Terus dia akhirnya jawabnya nggak nyambung. Kesel nggak? Saya akan membaca pikiran hadirin sekalian, pasti keselkan ya. Oke. Sama seperti dalam IELTS speaking test, examiner will be not really satisfied is if you do not listen carefully. Oke. Dan untuk menunjukkan pentingnya keterampilan ini, keterampilan menyimak ini, listening skill ini, kita akan ada interview time. Tapi jangan khawatir, interview ini, simulasi ini, bukan dengan hadirin sekalian, tapi saya akan mengundang dua pengajar kami. Mereka berdua adalah IELTS instructors di Balai Bahasa UPI dan saya akan mengundang mereka untuk melakukan simulasi wawancara agar hadirin sekalian bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kalau melakukan IELTS interview itu. Yang pertama, saya kenalkan dulu mungkin ada Miss Husna dan yang kedua Miss Nindya. And I'd like you to listen to the answers carefully. Jadi, kalau simak, simak, dengarkan jawaban mereka dengan teliti ya. Seperti itu. Oke. Kita mulai ya. Hadirin sekalian sudah siap? Kalau sudah siap, silakan chat siap dalam kolom chat ya. Oke. Saya akan mengundang Ibu Husna, Miss Husna, dan Miss Nindya untuk bergabung dan we're going to do an interview. We're going to have a chat. Oke. Untuk hadirin sekalian, kalau sudah siap, silakan klik di chat. Siap semuanya untuk menyimak ya. Silakan. Oke. Sekitar 2.000 peserta sudah mengetik siap. Terima kasih. Sepertinya ada Atta Halilindab juga di sana. Baik. Kita akan mulai simulasinya. And I'm going to invite Miss Nindya and Miss Husna to turn on their video. Silakan Miss Husna dan Miss Nindya untuk menyalakan videonya. Baik. Ya, agar kami semua akan melakukan simulasi wawancara. All right. Are you ready, guys? Ready. Ready. Set, go. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Wednesday 5th of August 2020 at UPi Language Center. The candidates are Husna Conyia Ismayanti and Nindya Soraya Dharma. The examiner is Andrian Pernadi. Good afternoon. May I know your name? Yeah. Good afternoon. My name is Husna Conyia. And may I know your name? My name is Nindya Soraya Dharma. And we will begin with the IELTS speaking test. Let's talk about your free time. Do you spend a lot of time with your friends? I usually spend time with my friends on the weekends. We usually go to a cafe and have a lot of things to talk about. And Miss Nindya? Yes, I do. I spend much time with my friends. In fact, my friends and I often go to a book club and have a long conversation about our favorite book. Baik. Oke. Nah, hadirin sekalian. Saya ingin hadirin sekalian untuk menyimak kedua jawaban dari Miss Husna dan Miss Nindya. Karena setelah ini kita akan ada polling time. Kita akan menentukan siapa sih yang memberikan jawaban yang terbaik atau yang paling akurat. Oke? Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita akan mulai dengan pertanyaan di bagian ketiga. We will proceed to the next part of the test. Let's talk about the internet. How important is the internet nowadays? I think it is important because people can find information faster using the internet nowadays. And Miss Nindya? I believe that it is very important nowadays since it provides many benefits and one of which is to find any information faster. Oke. Thank you very much. And that's the end of the IELTS speaking test. Oke. Silahkan berikan tepuk tangan ke Miss Nindya dan Miss Husna. Clap-clap-clap di kolom chat. Hadirin sekalian. Mohon untuk memperhatikan instruksi selanjutnya ya. Kita akan ada polling time di sini. Saya ingin hadirin sekalian untuk memilih di antara Miss Husna dan Miss Nindya siapa yang hadirin sekalian akan pilih. Jawabannya ya. Silahkan pilih jawaban yang paling akurat. Apakah Miss Husna yang memberikan jawaban yang paling akurat atau Miss Nindya? Kedengarannya sih sama ya. Terus mana yang paling akurat? Nah, kita akan coba survey. Saya akan launch polls. Saya akan meng... Ya, betul. Jawabannya Miss Nindya yang memberikan jawaban yang paling akurat. Sekitar 80 persen hadirin sekalian yang menghadiri webinar atau sedarin ini memiliki keterampilan menyimak yang sangat bagus. Ya, untuk 20 persen lainnya mungkin saya sarankan untuk mengunjungi dokter spesialis terdekat. Maaf. Tapi, betul. Betul sekali ada sekitar 80 persen yang menjawab dengan benar ya. So, Miss Nindya was the one who gave the most accurate answers. Dan ada mahkota di sana. Saya kira ini kurang lengkap tanpa adanya kerja mata hitam. Baik. Nah, kita akan sekarang mengupas kenapa Miss Nindya memberikan jawaban yang paling akurat. Pertanyaan pertama adalah, Do you spend a lot of time with your friends? Miss Husna berkata, I usually spend time. Pertanyaannya itu adalah, Do you spend? This is a yes or no question. Ini pertanyaan ya dan tidak. Sedangkan Miss Husna jump directly into the explanation. Jadi, kebanyakan peserta itu tidak memperhatikan bentuk dari pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya itu ya, tidak. Tapi langsung dia loncat, Miss Husna disini, loncat ke, I usually spend time. Ini tidak menjawab, Do you spend time? Do you spend a lot of time? Sedangkan Miss Nindya, dia bilang, Yes, I do. Itu jawabannya. Atau expression lainnya seperti, Absolutely. Definitely. Dan dari jawaban ini, Dia memberikan jawaban yang lebih rinci, I spend much time with my friends. Jawaban rinci disini maksudnya adalah, Detail answer atau detail explanation. Dan Miss Nindya menggunakan kata lain, Selain a lot of time, Dia ubah menjadi much time, Karena dia menginginkan skor yang lebih besar. Dan selebihnya adalah explanation atau expansion. Atau extension. Penjelasan atau pengembangan. Karena dalam tes IELTS itu, Kita diharapkan untuk speak up. Kalau dalam deskripturnya disebut, Speak at length. Jadi berbicara panjang lebar. Memang harus banyak dan bisa mengembangkan jawaban. Tidak hanya sekedar, Yes, I do. I spend much time with my friends saja. Explain. Jelaskan. Dan extend. Or expand. Kembangkan. Ya. Nah, ini adalah pentingnya dari menyimak. Karena banyak peserta atau siswa dari yang saya temui, Take it for granted. Jadi mereka take the listening skill for granted. Mereka berasa kalau menyimak itu tidak penting. Dan lebih lompat dan lebih fokus pada kosa kata Atau sentence structure dan lain sebagainya. Padahal hal-hal sederhana atau The basics of answering a question is Basically to listen. Right? Ini salah satu pembahasan pertanyaan untuk part 3. How important is the internet nowadays? Jadi kita bicara tentang internet disini. Pengetahuan umum. Awasan umum. Nah, Husna, dia bilang It is important. Seperti tidak ada masalah ya. Bermasalah sebenarnya. How important harus dijawab dengan a certain frequency? Seberapa penting? Karena pertanyaannya itu adalah Seberapa penting internet saat ini? Husna menjawab, penting. Internet itu penting. Nah, jawabannya tidak. Address. Pertanyaan how. It is important itu. Soalnya atau pertanyaannya mungkin akan seperti Do you think it is important? Nah, baru jawabannya Yes, it is important. Tapi pertanyaannya itu How important? Seberapa penting? Nah, Nindya menggunakan It is very important. Nah, penggunaan very itu Address atau menjawab Soal atau pertanyaan How? How important? Dan selebihnya adalah Penjelasan atau pengembangan Explanation atau expansion Yeah So the basic of being able to answer the questions correctly Is by being able to listen carefully Okay Dan dalam IELTS preparation kami di sini Kami assess and also encourage students And train them Kami melatih mereka untuk incorporate both listening and speaking skills The basics Karena the basics ini Berdasarkan pengalaman kami It can give you a score around 6.5 to 7 Bagaimana? Kita akan bahas nanti ya Okay Dan ini akan masuk dan berhubungan dengan tips yang kedua Deliver detailed answers that fully address the questions Jadi berikan jawaban yang rinci Yang mencakup informasi yang ditanyakan dalam pertanyaan Jadi ini bukan hanya semata-mata bisa ngomong dengan lancar saja Atau memakai fancy vocabulary saja Atau idioms Atau you know complex Compound complex Sophisticated sentence structures Saya bilangnya sophisticated sentence structure Karena tidak bisa dipahami Atau kompleks Tapi bisa kita hanya berikan bentuk-bentuk kalimat Jawaban secara lisan yang sederhana Simple sentences Tapi dengan fluency yang bagus Dan coherence yang bagus Itu bisa sampai 6.5 atau 7 Berdasarkan pengalaman kami So learn the basics Before you step up your game Jadi pelajari dulu Dasar-dasar dari Mengobrol dengan orang dalam bahasa Inggris Dalam konteks akademik Sebelum loncat ke Memahami tentang kosa kata Sentent structure dan lain sebagainya And remember It's not about right or wrong answers It's about how well you deliver and extend your answers Kebanyakan dari kita Kebanyakan dari siswa saya Atau peserta di sini Di UP Mereka selalu bertanya Pak itu jawabannya benar gak sih? Terus mereka bilang Emang internet itu penting gak sih sekarang? Ya karena dia tanya tentang internet Lalu mereka berkutat di masalah Ini jawaban benar atau tidak Nah dalam out speaking test itu There is no right or wrong answers It's up to you Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah Itu tergantung hadirin sekalian saja Mau jawabannya seperti apapun Exile benar itu menerima saja Karena bukan tentang jawaban benar atau salahnya Ini tentang bagaimana kita menyampaikan jawabannya So it's about the delivery How you deliver your answers Bahkan kita bisa bohong We can make up stories It doesn't matter sebenarnya Kalau kita bisa menyampaikannya dengan percaya diri dan meyakinkan Oke so that's tips number two for you Contoh pertanyaan atau Q&A-nya seperti ini Seperti yang tadi Miss Nindya utarakan Yang Miss Nindya jawab dari pertanyaan saya Yes I do I spend much time with my friends Ini adalah jawaban Lalu ada jawaban kunci Seperti itu Lalu ada expansions Nah pola ini yang kami drill Atau train students at UP Dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan Jadi cara mereka berbicara itu memang Dengan pola yang seperti ini Sangat menyimak dengan details Menjawab dengan details Let's go to tips number three Nah untuk tips number three Kita bisa menggunakan pola berikut Untuk menjawab pertanyaan Jadi ada beberapa pattern Atau systematic scheme If I may say so Jadi ada beberapa pola menjawab Yang kita bisa pakai Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dalam interview tersebut Polanya seperti ini Answer Use connectives Explain Dan expand Jawab Gunakan kata penghubung Because since as due to knowing that So on and so forth Jelaskan dan kembangkan Karena dalam IELTS speaking test Kita harus selalu menjelaskan Dan mengembangkan jawaban kita Seperti itu Bahkan kalau Murid yang sangat Terlatih itu Dia bisa mengembangkan Jawaban untuk soal yang sangat sederhana Sebagai contoh What's your favorite color? My favorite color is green As green represents My personality And that It is a color that Really interesting Jadi dia kembangkan dari hanya Tentang warna favorit saja Seperti itu Dan kalau Sisu-sisu kami disini bisa Hadirin sekalian pun bisa Oke So we're going to do Another interview Karena interview ini Berhubungan dengan Bagaimana kita Menggunakan pola ini Saya akan mengundang kembali Our IELTS instructor Dan saya akan Memberikan demo Tentang cara Kami akan memberikan demo Tentang cara Menggunakan pola ini Answer Use connectives Explain Dan expand Oke So it's interview time Hadirin sekalian Dan yang ingin saya Informasikan ke hadirin sekalian adalah Untuk Sekali lagi Listen carefully ya Simak baik-baik Karena setelah ini Hadirin sekalian akan Melakukan suatu kegiatan Kita akan ada polling kembali Tapi perbedaannya disini Saya tidak akan mengundang Both Ms. Husna Dan also Ms. Nindya Sayangnya akan mengundang Ms. Nindya Dan saya ingin Hadirin sekalian Untuk sekali lagi Menyimak ya Listen carefully Oke Right So I would like to invite Again Ms. Nindya To Be in the same Screen And we're going to do a demo Again Kita akan melakukan demo Untuk pola yang tadi kita Bahas ya Polanya Saya ulangi Answer Use connectives And Explain And expand Right Okay Are you ready Nindya? Ready Alright Let me try to remember the question This is the speaking test of the international English language testing system Taking place on Wednesday 5th of August 2020 At UPi Language Center The candidate is Nindya Soraya Dharma And the examiner is Antian Permadi Good afternoon May I know your name? My name is Nindya Soraya Dharma Okay We will begin with the IELTS speaking test Let's start with the first part Do you often go out in the evening? Definitely I frequently go out in the evening As it is the perfect time to meet friends And also to socialize as well Alright Let's do it one more time Alright Okay Okay Do you often go out in the evening? Definitely I frequently go out in the evening As it is the perfect time To socialize with friends And also to meet with new people Okay Thank you very much Another round of applause for Miss Nindya Ini gak gampang loh You know Talking to hundreds of people It's not easy at all So thank you Nindya for participating And I'm going to share the screen one more time And we're going to We're going to discuss Nindya's question Oh sorry Nindya's answer Kita akan bahas jawaban dari Nindya Okay Saya akan share the screen lagi Ya ada yang bilang di chat itu kakaknya nervous katanya Ya Because it's not easy at all Ya Kalau Bapak ibu coba Pasti akan gugup juga Ya But it's okay We can We can do it If We practice And make it our habit Ya Alright Nah sekarang Sekarang kita akan Nah hadirnya sekalian Tadi Hadirnya sekalian Menyimak Jawaban dari Nindya Ya Kami mengulanginya sebanyak dua kali Dan disini Kita akan mencoba Untuk merangkai kalimat itu Menjadi Rangkaian yang benar Sesuai dengan Apa yang tadi Miss Nindya Utarakan Ya Jadi Saya akan membuka Polling kembali Dan hadirnya sekalian Mohon untuk mengisi Polling itu Dan memilih Urutan mana sih yang benar Urutan dari Apa yang Miss Nindya Tadi utarakan Itu mana sih yang betul Ya Pola yang Miss Nindya Pakai adalah Pola ini Answer Use connectives Explain Dan expand Baik Saya akan memunculkan Pollingnya Sesaat lagi Dan silahkan Dan kita akan Masuk ke Tips yang keempat Sebelumnya Akan saya bahas Lebih dahulu Ini adalah Jawaban yang diberikan Oleh Miss Nindya Jadi pola tadi Definitely Itu adalah Jawaban Atau answer Karena pertanyaannya adalah Do you Often go out In the evening Jadi Selain memakai yes Kita bisa memakai Expression lain Seperti definitely Atau absolutely Of course Dan lain sebagainya Dan ketika Seseorang itu Mampu menggunakan Variasi Kosa kata A variation Of vocabularies Atau lexical Lexical resources Maka penilainya Akan sangat besar nanti Mungkin skor Mungkin skor yang akan Dendapatkan Akan besar Jawaban rincinya I frequently Go out In the evening Jadi Miss Nindya itu Mengubah Often Dengan frequently Dan ini adalah Salah satu Cara Untuk Boost our score Dalam kriteria Lexical resource Atau kriteria Kosa kata Mengganti Atau mengetahui Sinonim dari kata Yang ditanyakan Dalam pertanyaan Itu akan bisa Meningkatkan Hasil kita Nanti Seperti itu Dan selebihnya adalah Maaf Yang ketiga adalah Kata penghubung Atau connectives As Kita seringnya pakai Because Because Dan because terus Nah Variasi lainnya adalah As Since Dan lain sebagainya Lalu penjelasan Dan pengembangan Explanation Dan expansion Baik Dan ini adalah Pola Untuk menjawab Baik part 1 Dan part 3 Sebenarnya Pola ini adalah Yang kami Ngajarkan Atau kami Encourage students To use Dan mereka memakai Pola ini setiap hari Bahkan ketika Berbicara Sehari-hari Dengan temannya Di luar kelas Mereka akan menggunakan Pola ini Ya Dan kita akan masuk Ke tips Keempat Ini adalah Bukan tips terakhir Tips terakhir nanti ada Di akhir presentasi Di sini Nah tips keempat Ini adalah Lebih advanced Jadi Pola yang Lebih mahir Tingkat mahir Karena polanya itu adalah Use expressions In giving opinions Gunakan ungkapan Untuk menyatakan pendapat Answer Jawab Use transition words Gunakan kata penghubung Transisi Explain and expand Jelaskan dan kembangkan Lalu Yang terakhir Use concluding statement Nah yang pertama Tentang menyatakan pendapat Pasti Saya akan mencoba Membaca pikiran Bapak Ibu semua Pasti seringnya pakai I think ya I think I think Dan I think Ya Nah sebenarnya ada Expression lain yang lebih Academic atau lebih advanced Seperti to my best knowledge In my perspective Dan lain sebagainya Oke Nah untuk tips nomor 4 ini Saya akan langsung saja Memberikan contohnya Ya Nah ini adalah Pertanyaan dalam part 3 Why do people prefer To travel by car Dan ini adalah Salah satu bentuk Jawaban yang advanced Kenapa advanced? Karena Nggak semua orang bisa Menjawab pertanyaan Tersebut Dengan bentuk yang Seperti ini Dengan skema Seperti ini Kita ulas ya Baik To my best knowledge Itu adalah Ungkapan untuk Menyatakan pendapat Jadi ini tuh Untuk mengganti I think Seperti kebanyakan orang Asia Pasti bilang I think Karena kita selalu Ragu-ragu Karena kita Tidak percaya diri Dan Bukan tidak percaya diri ya Karena kita ingin Agar Perkataan kita Tidak Menyinggung orang lain Sebenarnya Dalam konteks IELTS We need to be Very confident One of the way Is to use This expression Jadi gunakan To my best knowledge Lalu jawaban People prefer to travel By car Based on Two main reasons Nah yang transisi Yang saya maksud Adalah Seperti Firstly Dan secondly Jadi Urutannya itu Sangat terstruktur Jawabannya tetap Sangat terstruktur Pola ini sangat terstruktur Dan pola inilah Yang kita drill terus Kesiswa Agar ketika mereka Menjawab itu Mereka Akan memiliki Atau mendapatkan Hasil yang sangat baik Firstly Secondly Penjelasan dan Pengembangannya Expansion dan Extensionnya Explanationnya Dan concluding Statement Kalau dipikir-pikir Kenapa kok mirip-mirip Writing Kurang lebih More or less Ya karena Both writing Dan speaking Adalah productive skills Kita itu Memproduksi sesuatu Bedanya Speaking itu adalah Kita memproduksi Bahasa lisan Writing kita memproduksi Bahasa tulis Tapi keduanya Interrelated Dan mempengaruhi Satu sama lainnya Dan ketika kita Kurang lebih Memakai pola yang sama Seperti writing Dalam speaking Hasilnya akan sangat Bagus Nantinya Seperti itu Oke And now Let's talk Kita sekarang akan Ngobrol Dengan Saya akan ngobrol Dengan Hadirin sekalian Semua Oke sudah siap Mungkin sedikit Nervous Atau mungkin Biasa saja Karena dalam Sesi ngobrol ini Let's talk Ini Tenang Bukan saya Yang akan menjadi Examiner Seperti saya bertanya Ke Miss Nidia Dan Miss Husna Tadi bukan Justru sebaliknya Saya ingin kenalan Dengan Bapak Ibu Dan saya ingin Agar Justru hadirin sekalian Yang bertanya Kepada saya Jadi silahkan Bertanya kepada saya Dan silahkan Baca penjelasan Atau slide ini Oke Kita akan mengandalkan Simulasi wawancara Jadi dalam simulasi wawancara ini Hadirin sekalian Mohon untuk berpikir Atau menulis Satu pertanyaan Dan saya akan menjawab Pertanyaan Hadirin sekalian Dengan menggunakan tips Nomor 3 dan 4 tadi Dengan pola tadi Saya akan menggunakan pola itu Dan saya tidak tahu Pertanyaan apa Yang hadirin sekalian Akan tanyakan kepada saya Saya tidak tahu sama sekali Dan saya akan melihat Siapa yang mengangkat tangan Oke Sudah ada banyak Yang raise hands Ada beberapa Alumni juga Oke Siswa-siswa saya dulu Juga ada disini Oke Sudah ada beberapa Yang raise hands Saya akan mengundang Oke Saya akan mengundang Shandy Antariksa Mungkin kalau tidak keberatan Saya akan meminta Shandy Antariksa Ada ya Shandy Antariksa disana Oke Saya akan promote Jadi panelist Ya Dan kita akan ngobrol Oke Dan mohon untuk Menyalakan videonya Oke Hai Shandy Halo Halo Oke Mungkin Tidak akan dinyalakan ya Videonya ya Mungkin Sebentar Saya sedang mencoba I'm trying now It's alright Perfectly fine Mantap kan Backgroundnya Iya All right Kita ngobrol ya Yes Sure Oke Good Karena kan ini Webinarnya speaking ya Masa hanya Baca slides saja kan ya Alright Oke Nah Alright So What's your name? You can call me Sandy Oh Sandy Oke Do you work Or do you study? No I'm working as an English teacher In SMK Prakarya Internasional Ah Alright So you're an English teacher What do you think About this online seminar? Well It helps me Through a lot of things Like When I When I want to teach Sometimes There's questions About Things And Sometimes I cannot explain it Because The way I explain it I explain it to myself But somehow My students Cannot Cannot Accept it The way I want to Give them It's like It's There's a Barrier Between us Also I believe I believe That I already Explain it well But somehow My students Cannot Accept it Well So There's What is it Language Barrier For me The language Barriers Dan Balai-balai Motokami Adalah Break your Language Barriers Okay That's why I'm Enjoying this Webinar Okay Glad to Have you As one of our Participant In this Webinar Okay 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 Boleh pertanyaan Apa saja Saya akan Jawab Dengan pola Yang Saya bahas Okay Silahkan Yes I'd like to Ask your opinion Why the millennials Are usually Hangout In Cafe Or Fancy Or Edgy Restaurant What do You think About it Well That's a Very Interesting Question Let me Think To my Best knowledge There are Basically Two main Reasons Why Millennials Often Spend Time At Cafes And Restaurants Firstly Millennials Go to Those Particular Places Because They Want To Socialize And How Millennials Socialize Is By Going Out And Eating Out And The Most Well-known Place To Eat Out Are Cafes And Restaurants So That's The First Reason Secondly I Believe That Millennials Go To This Place To Eat Because It Has Something To Do With Prestige People Go To Restaurant And Cafes Nowadays Not Because Of The Food But Because Of The Views Or The Scenery Everything Has To Be Instagram About Millennials Are Into Instagram Thus I Believe That They Go There Because They Want To Take Good Pictures Right Hence Those Two Reasons Are Reasons Why I Believe Millennials Go To Cafes And Restaurants Okay Pat Yeah I Agree With You Because Sometimes When I See They Are Usually Busy With Their Cellphones Rather Than Eating Their Food And Drinking Their Beverage Couldn't Agree More Most Of The Time Yes And You Know The Food Is Not Warm Anymore Because They Spend Basically 10 To 15 Minutes To Take Pictures But But We Are Not Millennials Okay Thank you Thank you So The honor Is It's Pleasure To Meet You Online And I Hope To See You In The Near Future Thank you Bye Bye Baik, saya akan mengundang peserta lainnya silakan untuk raise hand. Kita akan ngobrol lagi nih. Kita masih punya ada waktu untuk ngobrol untuk satu orang lagi. Dan hadirin sekalian bisa menanyakan basically any questions and I'm going to answer that questions. Oke, silakan raise hand. Banyak pertanyaan yang menarik di chat juga. Why do people use bicycles in this new normal era? Baik, ada banyak yang sudah raise hand. Saya akan mengundang mungkin Cica mungkin. Cica, is it okay if I invite you to have a chat? Kita ngobrol mungkin dengan Cica Farida Agustina. Saya akan mengundang Cica untuk join dan promote. I'm going to promote her as a panelist. Sambil saya membaca mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di chatnya karena ada banyak sekali pertanyaan yang interesting di sini. Is Cica here? Okay, Cica Farida. All right. Okay, you may turn on your video and also your audio. Hello there. Hello, sir. I really cannot hear you actually. Sebenarnya nggak kedengaran juga sih. Mungkin earphonenya cabut saja mungkin. I still cannot hear you. Can anybody hear Cica? Because I can't. Ada yang bisa dengar Cica nggak ya? Boleh? Coba tolong bicara, Cica. Silakan. Oh, nggak. No, I cannot hear anything. Nope? Yep. Ya, oke. Kecil sekali sih. Mungkin bisa lebih keras saja ya. Oke. Oke, Cica. So, where are you now? I'm at home. Sorry? At home. Oh, at home. Oke. Where do you live? Where do you reside? I live in Ledong, Sertan Surit. Jauh banget ya dari UPI ya. Itu kayak ratusan kilometer dari UPI ya. All right. So, yeah. Do you work or do you study? I still have no work. Oh, you haven't worked. My last work has finished on July. Oh, nice. Nice. Not really nice, sorry. So, what do you think about this online seminar? I think this is very important because I'm from graduate from English education also, but about speaking, I think I'm still not good. Nah, it's perfectly fine. Kebanyakan dari kita tuh selalu merasa, I'm not good in speaking, I'm not good in writing. Padahal yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah harus pede dan harus mau buat kesalahan. Karena kalau nggak pede dan nggak buat kesalahan, you're not going to improve your speaking skill. Oke, Cica bisa bicara lebih keras lagi ya. So, boleh tanyakan pertanyaan apapun ke saya, silakan. Oke, Mister. In this pandemic situation, many school and college virtual teaching. And what do you think about education in this new normal situation? Hmm, what do I think about education in this new normal situation? This is a very intriguing question. Let me think. Well, in my perspective, there are various reasons or opinions that I have about education in this new normal situation, if I may say so. The first thing that comes up into my mind is that it's very interesting when we talk about education, because everything now is all about remote learning. Knowing that we cannot meet our students in person, thus remote learning becomes even more essential. Lastly, I have an opinion that education in this new normal is really challenging, because teachers really need to prepare their lesson, teaching materials online, which is very different compared to meeting students in the classroom. So, for example, in this webinar, I need to prepare my materials different compared to preparing materials when I meet students in class. So, those are the two opinions that I have regarding education in this new normal situation or conditions. Thank you. Thank you for participating in this webinar, and I'll see you around. Bye-bye. Thank you. Bye. Oke, host, bisa tolong remove Cica dan Sandy jadi attendee kembali. Terima kasih. All right. Saya akan share kembali ya, hadirin sekalian ya. Share screen kembali. Nah, sebenarnya simulasi wawancara tadi bukan hanya untuk menunjukkan kalau kita bisa pakai pola itu, tapi sebenarnya kedua participant study, attendee study, sudah menjawab pertanyaan IELTS. Pertanyaan IELTS itu adalah, what's your name? And do you work or do you study? Itu pertanyaan dalam wawancara IELTS part one. Selalu soalnya itu, to my best knowledge ya. Pertanyaannya itu pasti, nama Anda siapa, lalu kerja atau belajar? Karena ketika menjawab work, pertanyaannya akan tentang work. Kalau menjawab belajar, pertanyaannya tentang belajar. What do you think about this online seminar? Itu pertanyaan part three dalam wawancara IELTS. Jadi tadi sebenarnya, baik Cica dan Pak Sheryl, I forgot, sudah menjawab pertanyaan dalam IELTS speaking test. Secara tidak sadar. Karena saya tidak ingin memberitahu bahwa mereka berdua atau hadirin sekalian akan saya tes. Saya tidak akan berbicara seperti itu. Karena kita harus relax dan santai kalau kita menghadapi wawancara tersebut. Nah, semua yang tadi saya utarakan, hadirin sekalian, itu adalah, itu berhubungan dengan IELTS speaking band descriptors. Atau descriptor penilaian untuk speaking. Dan keempat tips tersebut adalah untuk meningkatkan skor pada kriteria ini. Fluency and coherence. Lalu kenapa hanya tipsnya untuk fluency dan coherence? Well, paket lengkapnya ada di Balai Bahasa UPI, jadi silakan bergabung di IELTS preparation Balai Bahasa UPI untuk mengetahui tips dan strategis lainnya. Nah, kata dan frasa kuncinya di sini, itu adalah speak at length, berbicara panjang lebar. Speak fluently, berbicara dengan fasih. Jadi, panjang lebar itu extend dan expand. Jadi, kembangkan jawabannya. Dan fasih, harus fluent. Dan coherence, coherence itu kepaduan dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata kuncinya itu develops. Develops topic, kembangkan, mengembangkan topic. Connectives, connectives itu kata penghubung. Cohesive features, penanda kohesi. Jadi, setiap kali kita ingin membuat jawaban yang padu, itu harus ada penandanya. Satu, dua, atau seperti moral fair, furthermore, dan lain sebagainya. Dan kenapa keempat tips ini saya berikan ke hadir sekalian dalam webinar ini? Karena keempat tips ini, kalau benar-benar dikuasai, berdasarkan pengalaman kami, band 6,5 sampai 7, bahkan ada siswa kami beberapa yang dapat 7,5, dengan hanya fokus pada keempat tips ini. And we drill them, we train them to be able to be fluent and to provide a very coherent answer. Nah, di awal saya berbicara tentang siswa-siswa saya ini, dan masalah-masalah mereka ya. Masih ingat? Dan tipsnya apa sih untuk masalah speaking ini? Karena kan speaking itu kata Harmer, salah satu pakar dalam English Language Teaching and Learning, dalam bukunya The Practice of English Language Learning or Teaching. Dia mengatakan kalau berbicara itu sangat on the spot. Jadi, kita mengolah informasi itu sangat on the spot, sangat spontan. Jadi, tips yang paling penting sebenarnya adalah tips yang paling sederhana. Karena speaking itu adalah suatu hal yang harus kita biasakan. Jadi, parameternya itu gampang. Seberapa sering kita bisa bicara bahasa Inggris setiap harinya, itu akan menentukan dan adalah hal yang akan dibawa ke dalam IELTS Speaking Interview. Dan satu hal yang harus kita tahu adalah, pahamnya adalah, jangan takut salah. Saya bisa membaca pikiran hadirin sekalian, kalau kita mau ngomong, pasti kita takut salah. Dan kita selalu takut tentang misalnya gramarnya salah, katanya apa, dan lain sebagainya. Padahal, kosa kata, grammar, dan pronunciation, itu hanyalah bagian dari assessment dalam IELTS Speaking Test. Nah, berdasarkan pengalaman kami, titik beratnya sebenarnya pada fluensi dan coherence. Kalau mau, aim for 6,5 sampai 7,5 atau 7. Kalau mau lebih dari itu, misalnya 8,5 atau 9 misalnya, nah, kita akan belajar dan berlatih dengan metode yang lebih advance. Tapi pada dasarnya, you need to talk in English every single day, as often as you can. Jangan takut salah. Semua orang membuat kesalahan. Karena kalau kita selalu takut salah, kita nggak akan pernah bisa. Mungkin kita selalu takut netizen selalu ngomong, oh itu gramarnya salah, atau, wah kamu so English banget sih. Nah, hadapi semua tantangan itu, itu adalah barriers kita, dan terus berlatih. Kita bisa karena biasa. Karena motto kami adalah, break your language barriers. That is all. Thank you very much. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. I hope to see you in the near future, dan I'll see you around. Oke, terima kasih Pak Andrian Permadi atas pemeparannya. Demikianlah pemeparan dari Bapak Andrian Permadi, Bapak Andrian Permadi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, dengan multi-plat-plat pada chat box. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab tadi, dan mungkin ada juga yang tertarik dengan mempelajari IELT lebih jauh. Nah, silakan jika Anda ingin mempelajari IELT lebih jauh, atau Anda juga ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Anda, silakan mengecek layanan-layanan yang Balai Bahasa miliki di balaibahasa.gupi.edu, atau melalui akun resmi Instagram Balai Bahasa, dan akun resmi media sosial Balai Bahasa lainnya. Hadirin sekalian, sesaatlah. Selamat menikmati. Terima kasih.